awalnya pengen jadi tukang jahit api apa aja tukang jahit ini bapak jadi trailer di Cipang Haru menjahit Cipang Haru Padang Cipang Haru Padang tahun 80-83 menjahit Cipang Haru ha 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 sekarang 21 unit pak ah 21 pak bapak ingat ya yang bapak beli itu apa aja, coba 10 aja ya ragu-ragu juga sih pak apakah orang, kan banyak ini orang kaya di sosial media pak, itu beneran kaya atau ada orang di belakangnya pak apa ada tau anda jangan menggiring-giring anda kalau itu tanyanya kalau bapak di sosial media, apa ada penyobiti bermaksud pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yeay, mari kita mencari-cari lagi akhir-akhir ini angkot ini jadi tempat banyak buat kita belajar ya sadik ya betul ya kan sudah beberapa legend yang hadir kesini di bidang komedi komedi, penyanyi juga pernah penyanyi juga pernah pokoknya entertainer banyak lah kalau hari ini sadik kalau hari ini nih, kita baru pertama kali kedatangan seorang yang pure pengusaha crazy rich kapanya ya crazy rich dari kampung kita bang wis, dari Sumatera Barat goking dari Minang ini kalau orang Minang, orang Padang pasti tahu pasti tahu dan pasti pernah ke usahanya yaitu adalah mall betul saya sering membeli barang-barang disitu ya sekalian memperkaya bapak ini hahahaha yaitu adalah bapak Basco wiii atau bapak Bas Rizal Koto wiii jadi itu Basco namuinya bang iya, itu kan singkatan kan iya namanya Bas Rizal Koto Bas Rizal Bas Rizal Koto ee... yang Dima Setau dan Sadik Tiba-tiba masuk Minang Tiba-tiba masuk Minang dia nggak sekolah katanya Sadik tapi kita tanya-tanya langsung ini orangnya Sadik from zero to hero bapak ini from zero to hero from zero to hero set silahkan aduh bapak Basco siko pak siko pak di mungko di mungko lah nyo pak aduh kalo connect besok di bapak di belakang ini nggak biasa kalo di mungko aku, aku pvip wiii aduh ini bro terima kasih nih apa udah ya ditaruh di pvip ini hahaha depan ini nah kapan lagi jadi mahal mahal ini mahal sekali duduk di depan ini ya berarti ya ya duduk di mungko lah ya harus lah duduk wak di belakang lagi betul karena kita akan banyak nanya-nanya seputar kehidupan pak Basco siap yang dimana katanya from zero to hero ya Sadik iya dari 0,0 dari 0,0 dari 0,0 pakai koma lo ya pak L dari 0,0 hahaha kita berangkat dari kampung yang sangat miskin wiii dan ingin melawan kemiskinan keren dimana kampungnya pak di Pariaman oh Pariaman Kampung Ladang jadi berarti Ajo ya pak iya Ajo Ajo jadi umur 11 tahun saja kita udah lawan kemiskinan itu wuuu umur 11 tahun melawan kemiskinan kalo di SD itu kelas barat itu pak baru naik kelas lima baru naik kelas lima itu ya baru naik baru naik berhenti ya langsung berhenti langsung serius tuh pak Di juran sekolah pun tidak baik-baik, jadi guru lah Alam rengg-renggit lah Ini tidak ada yang ada, Pak Jadi, jadi bagi cek laki amat lah Amat lah minjam bareng ke orang Orang datang mau minjaman Dan ada, tapi dia ada pinjaman dengan donat Pada dulu aja, lu enggak iya lah Dia ditolong, anak wak ke pulang, makan batu silahkan Di situ aku Jadi, buat teman-teman yang tidak mengerti ya Jadi, di satu lah, singpul ke mak-mak Betul Jadi, mak-mak, mak ambo merantau Coba, coba, apa ini merantau Nah, ini tuh, telah cerita tadi kan Perangkatnya pernah marah ya, menumpang aja orang Berani ya Merantau? Iya, keberanian itu yang membuat kita jadi begini Keren Jadi, kalau kita tidak berani merobah, tidak berani mencoba Maka kita jadi orang gagal gitu loh Nah, tapi Pak, sebelum Bapak merantau itu Skill apa yang akan Bapak pakai untuk dirantau? Kalau tidak terbayang Belum terbayang? Belum terbayang Kok bisa-bisanya berani, Pak? Berani aja, jadi Karena miskin Karena miskin tadi? Ini merawan Oke Jadi, ada termotivasi lagi begini Kan Setio Ari Karayu itu, kalau di kampung itu kan ada orang pulang, berantau Betul Ada orang dari Pekan Baru Ada orang dari Medan Iya Ada Jambi, Lampung kan Iya Nah, mereka pulang, ada yang jadi tukang jahit Ada yang jual sati, macam-macam deh Iya, iya, iya Mereka punya cincin 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 emas biasanya Kalung Iya Kita termotivasi Ada orang-orang, anak-orang jati kan Iya, iya Mereka punya orang tau, jadi tukang jahitnya di Di, apa kaciknya, di Pekan Baru Oh Nah, makanya Pak sebetulnya pengen jadi tukang jahit Awalnya pengen jadi tukang jahit Tapi Pak jadi jual jahit, ini Pak jadi tailor sampai berapa Oh, iya Pak Iya, lama Di Cipang Haru, menjahit Oh, Cipang Haru Padang? Cipang Haru Padang itu bisa dapet kadeh kayak gini tuh Sampai, sampai? Tahun 80-83-84 menjahit Semaru Itu di depan, ano itu, di depan Semaya, bukan? Oh, mesnya PJKA, persis Oh, mesnya PJKA Nah, tapi menjahitnya di, menjahitnya di apa dulu? Di Pekan Baru Oh, latihannya di Pekan Baru lah ya Pak Nah, sempat membuka jahit di Pekan Baru dulu Oh, sempat membuka jahit di situ Karena pengalaman belajar di Alam Tekambang yang belum cukup Alam Tekambang Maka merantau lah ke Padang menjahit lagi Ya, ya Nah, di situlah mulai menjahit Dapat jahitan di Indarung Setelah itu dapat beli sepeda motor ketika itu Tahun 83 beli sepeda motor Motor apa itu Pak? Kalau Bapak ingat? Oh, apa? Motor Cup 70, ah? Motor Cup 70 Asbul, asbul gitu ya? Ya, hari gue udah tepik 10 ribu Hari gue udah tepik 10 ribu Kalau-kalau Cik udah tepik 10 ribu Nah, apa yang unik? Awak kan yang rumah petak nih Beli Honda ya Kalau di Padang itu Honda teman-teman ya Honda Motor itu Honda Cup namanya itu Honda Cup 70 beli itu Jadi, siapa-siapa Lata-lata itu di depan pintu Lata-lata itu di depan pintu Lata-depan pintu Nah, di kabin Dekat B atau Honda itu Kabinnya itu di tali Kaki-kaki Tak lalu sampai pagi Waduh, seking ini tuh Karena saking senang ya Pak Saking senang dan Zaman itu orang jarang banget pakai itu Iya, iya Jarang sekali Tapi tar dulu nih Pak Ini kan Bapak kelas 5 SD Iya Sudah berpikir untuk melawan kami sekinan Iya Anak jaman sekarang kelas 5 SD Baru main Mobile Legends Betul Kenapa Bapak tiba-tiba melawan Miskin-miskin Miskin dilawan tidak untuk dinikmati Bokil Bapak berapa orang bersaudara Pak? Lima Lima, Bapak anak ke? Anak kedua Anak kedua Pak? Laki-laki Dua laki-laki, tiga perempuan Dua laki-laki, tiga perempuan Yang kakak udah meninggal satu kan? Ini buat yang belum tahu ya Ini Pak Basco kalau Misalnya cek di Instagramnya Itu selalu Berangkat dari rumah Itu mobilnya ganti-ganti Betul Mobilnya ganti-ganti Dan mobilnya itu Aduh ini Angkot ini cuma seharga Pentil banyak doang Tapi saya menikmati Menikmati ya Pak ya Biasa biasa itu Di angkot Jadi Di rumah itu Apa namanya itu Setelah pensiun Artinya Waktu muda Waktu ketek Waktu muda Awaklah susah itu kan? Ya Alah itu tidak mau susah lagi Ya Jadi kita kena balik Apa Apa Kita kena balik? Hampir 21 unit Sekarang 21 unit Pak Aduh Lengkap 21 Pak Bapak ingat yang Bapak beli itu apa aja? Coba 10 aja Ya ragu-ragu juga sih Ada Di rumah ada Ferrari 2 Iya Ferrari 2 Ada Aston Wih Ada Mercy beberapa unit Ada Mobil camping Ada mobil Macem-macem deh Mobil camping ini camper van gitu ya Pak ya? Yang pasti Pras datang lihat gitu Harus Pak Kan besok saya kesitu tuh Pak Nah sudah itu Harley banyak Wih Sepeda banyak Besok kita katanya main ke rumah Bapak Masko Katanya kita bawa Erlinya 18 Hahaha Harley banyak Sepeda banyak Semuanya banyak-banyak aja Dan 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 bener-bener Apa aja Pras Apa nama itu Ya Saya katakan nama istri Saya cucu udah 20 sekarang Pras Cucu 20 Pak? Anak 10, cucu 20 Jadi Kita tuh Umur pasti bertambah Betul Kita pasti tua Apa yang kita lakukan sama istri kita adalah Gembira dan berbahagia Gembira dan berbahagia Gembira dan berbahagia Ya Sepuluh anak tuh Kalau anak pasti hafal namanya kan Pak Apa? Banyaknya oleh Pak Kalau ditanya gini pasti gak hafal Nomor 4 Berapa Pak? Anak nomor 4 Anak nomor 4 siapa namanya? Rice Ashi Rara Rara Heee Soal kalau gak banyak mana anak tuh tadi Memanggiannya salah salah tuh tadi Rice Eh Rara Eh siapa namanya? Hahaha Tapi Cucu yang pusing Iya Cucu yang pusing Tapi Pak kan gak ada pusing Cadiaknya Pak Iya Bagaimana cadiaknya? Bagaimana itu Pak? Setiap anak cucuan lah ya Buatkan luang Oh Buat kalau Yang pendek Yang panjang Masa panjang Masa pendek kan Nah kalau ke rumah apa Kalau luang dia pakai Oh gitu Harus dia pakai itu Pak Lihat masih ada lah Kalau hilang satu Siapa yang jual ini? Hahaha Dah biar balik nama Oh Oh ini kia Ini Masa macam-macam Tapi memang Selalu kadang-kadang salah Oh Salah sikit-sikit aja Kami tuh mulai tahu Bapak Sosok Bapak tuh dari Mall Pak Oh Mall ya? Mall Basko Mall Basko Saya sering belanja-belanja disitu Pak Oh iya Sekolah sekolahnya di Padang? Sekolahnya sempat di Padang Pak Sekolah sempat di Padang Sekolah sempat di Padang Tinggal kelas dua kali Pak Gara-gara Emang sama kayak Bapak Kepikirannya sudah kerja 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 Jadi tidak masuk-masuk sekolah itu Pak Kalau biaya Insya Allah Ada Ada Pak Cuman dari hati aja yang Ah ngapain lah guru nih Mengajar-mengajar nih Yang penting skill nanti di dunia nih Ternyata betul Pak Terpake skill tuh Pak Iya Sampai sekarang Yang penting tuh ada satu keberanian kita Keberanian ya Pak ya? Anak-anak muda itu sekarang kan Dia ragu Wih Mencoba ragu Iya Kalau kita ragu gak berani ya Kita gagal lah so Iya 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 Gagal Kalau kita berani aja Kita udah sukses 51% ya Berani ya Dari 51 tuh Tinggal kita mau mulai aja Selesai Bagus Apa bukan orang teori gitu Iya Apa itu orang yang melaksanakan Praktek Praktek kan Iya 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 Eksekusi Makanya Pak kalau diundang Ceramah di mana-mana Seluruh Universitas lah Di Jakarta Pak Dan diundang apalagi Sering banget Wah sering Pak ngasih Sering lah Masih motivasi Kemarin UMP Terkisah masih Saroni Ternyata nak berdua-dua kali kuliah ini Tamat 5 SD Bapak telah memberikan Ceramah Seluruh Universitas terbaik Wih UGA Btb sudah pernah Langkah nih Gimana kok mau berhenti Hehehe Bukan dicetak jadi sopir Oke Jadi setelah dari sopir itu Pak Mas jadi apa Menjadi jual petai Oh Jadi pagi pagi itu Saya lihat di pasar Di pasar Paganbaru itu Kok orang jual petai Ada orang Jawa Jual petai dari Kulim itu Dua sepeda Pagi-pagi orang perebut belinya Oh Oke Saya umur itu masih Masih 15 tahun lah ya Masih 15 tahun lah ya Masih 15 tahun lah ya Saya datangin tuh Mas itu Mas Dadang itu Mas Satu sepeda ini Mas jual berapa di pantai Wah Dia bilang Ya satu sepeda itu 30 ribuan lah gitu Haa Nah saya kan dia punya modal Ya iya iya Dan saya beli 30 ribu Laku pak Nah tunggu Untuk besok saya beli semua Ini duitnya Mas jam berapa datang disini Ya Nah sudah itu Apa modal yang saya cari lagi Saya cari karet Kajai karet Ya iya 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 Nah setelah itu Besok pagi dia datang Peta itu saya buka Yang boneh-bonehnya itu Saya simpan dulu Boneh-boneh itu apa Nah yang Yang masak-masak Yang gede-gede disini Ya Yang kadang-kadang Itu boneh Nah yang boneh-benangnya Jadi hampirnya Peta-peta itu diikat Diikat-diikat Nah setelah itu Diikat saya jual Yang saya beli itu saja Yang saya jual ikat itu saja Habis diikat Itu sudah beruntung 50% untuk 50% Yang boneh ini Saya jual ke rumah makan Lebih besar lagi Nah hasil ini Orang itu petai Jadilah ya Umur 14-15 tahun itu Saya sedanggar Petai Bukan baru Wow Sultan petai Sultan petai Umur 15 tahun Sultan petai Dia bisa melihat peluang Mengamati Saya buat Di mana Dia buat Turang beli itu Dia rebut-rebut Rebut boleh-milih Ini petai Nah ada suatu Nah Habis jual petai Mikirnya apa lagi Saya baru belajar menjahit Oh setelah petai ini Baru belajar menjahit Habis jual petai Saya belajar menjahit Nah saya belajar menjahit Bukan menjahitnya Memotong saja saya belajar Oh Motong Itu pun butuh skill ya Pak Butuh skill Abis memotong belajar Motong belajar Bayar sama orang itu Belotong belajar Nah setelah itu Kumpulkan koran di rumah Motong belajar Motong menjahit Teruskan Nah sudah Sudah kita belajar itu Pras Kita belajar menjahit Nah Lama-lama Saya Ada modal Modal untuk sewa mesin jahit Untuk sewa kedai Saya buka jahit sendiri Umur baru 16 tahun itu Memang cita-cita dari awal Pengen jadi penjahit Nah namanya Redo Taylor Redo Taylor Langsung lah buka jahit Siapa pelanggan pertama saya Siapa Pak Adalah mantan sopir Dan mantan kawan saya Kena oplet Saya datangin mereka Saya ada kaya marketing kan Adalah buka jahit Kini kok Kalau nanti jadi oblo Kalau tidak rencangnya Mereka Hehehe Pembusiness Mereka keneng Meyakinkan pembeli Kalau dia rencang Kalau dia mencang Kalau dia panik Kalau dia mencang Kalau dia mencang Di sepertarung rumah Masuk padang Semua kan orang-orang Semua kan Semua kan Semua kan Bisa membangun relasi Datanglah kawan awak Menjahitkan Ada yang seketik kenceng Kenceng seketik lah Enggak ada masalah Mering-mering seketik Enggak ada masalah Nah apa yang luar biasanya Akhirnya Jadi sudah dapat jahitan Saya beli kain Itu Saya cari tukang jahitnya Saya memotong Saya belajar dari orang itu Menjahit Cari yang bisa jahit Bapak yang memotong Saya memotong Saya bisa memotong saja Akhirnya saya belajar menjahit Akhirnya saya pandai Nah setelah itu Itu saya buka lagi jahit Di Seberang Di Bombaru 2 Ada 2 toko saya Umur 17 tahun Toko 2 Umur berapa pak? 17 tahun Umur 2 toko jahit 2-2 tahun ya Nah setelah itu Apa? Ada yang kurang rasanya Makanya abis lebaran Marantol ke Padang Sewa toko di Sepangaru Oh Itulah awalnya Itu tahun 78 78 77 77 Sampai kini Toko itu masih ada Baru Siap toko Album baru itu Nah Marantol disitu Buka tukang jahit Mesin disewa Toko disewa Modal tidak ada Hahaha Nah Jadi awak datangkan Tukang jahit yang disitu Apa ciket tukang jahit itu Mengawang Sekarang Sekarang Kak jahit Kami juga Sekarang tidak laku Pemati Makin diangi Semakin Senangat Tukang jahit Nah Saya lihat Jadi Kalau awak manjahit itu Dulu kan Sekarang itu masih ada Miliar telor Semua masih ada di Sepangaru Itu pasti Nah kalau orang awak itu Manjahit kan Bal-bal itu Ya Ya Betul Bagus 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 Tapi Nama saya lihat di koran The Best Taylor The Best Taylor The Boss Taylor Dan dia tidak pandai Tidak Tetap Agak Inggris-inggris Susu Dia pandai orang The Best Taylor Lalu Lalu saya tanya Kurang Itu The Best Taylor Nah Akhirnya Pada pasaraya Kekar dengan orang Apa nama itu Tekun Mereka Saya hanya menjahit Di Sepangaru Oh ya, jadi aku akan beli kain Tolonglah, aku ingin beli contoh-contoh kain Oh kalau contoh-contoh, biar yang terlalu banyak Contoh-contoh kain itu, 20 tahun itu mau bawa Naik bemo kan, letaklah Zaman itu bemo loh Letaklah dia, datang meja kan Nah, apa yang saya pikirkan Zaman itu, kalau orang menjahit kan menunggu Aku mengajar Nah, di depan terminal, di depan bom baru itu Di depan itu kan ada tuh, perumahan BI bang Iya, 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 iya kan? Betul Ya, aku bawa lah juga tas, apa, apa Kain-kain Kain-kain, aku tawarkan ke orang-orang Kain-kain, aku kawin Nah, jadi ada orang Jawa yang dari apa itu Yang dari PJKA itu nanya, loh Kain kamu kok bikin nih Yang orang itu kainnya banyak Mas, kain saya di kudang Kalau dipajang, kena debu Kena kabut Di kudang, iya Beda masjid dengan orang Kalau sama saya, tidak bagus, tidak bayar Kreatis Keren Marketing Marketing Yakin dia langsung Oh ya oke Jahit Apalagi bedanya dengan orang Kalau ambo, amak mengecek Mas Sebelum matahari terbit Habiskan seluruh sebuah Baru mengecek Jadi, kalau jam 6 pagi itu Tokohnya dah buka Orang lain itu buka aja 9 dan 10 Oh Iya, 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 iya Kalau di kampung waktu itu Buka agak lambat Buka agak lambat Orang itu mau tautan Mau tautan Bela-bela-bela Awak pernah ke Padang Ban kempes pak Lalu jam 8 Banyak itu tukang-tukang tumbuk ban Dah lah buka Dulu duduk di situ Ada yang buka Rokok dulu Rokok dulu Di permak-permak lah Jawa kan Lalu masuk Keraja kan Nanti nyuruh sambil menunggu Buat baju Segala macam Awak lah pacar Talu lah Ini perlu buka Awak lah Awak lah cuci pilihan Baru kamu biar sambal Apa itu lagi-lagi Jadi itu Ada pelanggan orang Indah Ruang Bahwa Awak tidak payah Ke Indah Ruang Cari jahit Indah Ruang Salin Kau orang Indah Ruang Kau dah bisa bantu Bisa dapat Kontrak baju Indah Ruang Oh Oke Uang rajin Kamu rajin Saya mau Masukkan kamu Kontrak di Indah Ruang Jadi kerjain Indah Ruang Atau Awak apa kan Kalau calonannya Robek-robek dikit Barang itu Gratis Oh Ini saya ketik-ketik Gratis Tapi pak Baju Iskotik Ini iskotik Ah 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 Ini caru Raminang Lampai-lampai Iya Saya ketik Gratis Tak perlu lagi Ah 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 Kayak gitu Perasaan Betul Jadi Ini ada Pertanyaan lagi Pak Umur Bapak Kan sudah 65 64 64 Otw 65 Otw 65 Gayanya kan Masih Mudah Sekali Mudah Apa resepnya pak Kenapa mudah Kenapa proses Pak Magar Iya kan Energi Energi bapak Masih Kuat Luar biasa Jangan Tanya Umur Olahragaku 7 kali Seminggu Tadi jalan 2 jam Di Higa BK Intinya adalah Olahraga Obat Bapak Olahraga Soalnya Bapak Saya juga Sudah Masuk 60 Takut Ada apa Berarti Intinya Olahraga Tetap Meluangkan Waktu Untuk Merawat Tubuh Bapak Merawat Larga Jadi Kalau kita Kesehatan itu Bagi Bapak Sangat penting Mahal Kesehatan itu Mahal ya pak Kalau kita memenuhi duit Kita sakit Iya Betul Uit duit Kita bisa berobat Betul Sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Allah yang memberikan Kita tidak pernah sakit Apa membawa onda Dari LA sampai Ke New York Ibu belakang Iya pak Iya Kalau lihat Pasawat aja Itu sampai jam Sampai seengah jam LA New York Apulah ada motor Kok baru belakang di Bali Kan dari sedan Berbalik kan Kita dari Bali Turing Iya Haru balik Kalau jawab Kalau kelilingan Pakai auto Selasai ya pak Itu sambil Ngevlog ya pak Iya Sambil ngevlog Ya pak Konten kreator juga Konten kreator Influencer pak Mas kau Apak itu Seng-seng Kalau orang tua Nak doa keranjo Ini flexing Orang tua Nak doa keranjo Udahlah Jalan aja Ada buatan juga Nak Youtube Lama-lama Kadang Orang tua Cintang biru Lu nyok Rangi Rangi Jadi Luar biasa Terima kasih Beranjawa 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 Bapak Bisa Bingung Bapak Selain ngecil Minam Sakit 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 Apa ini Apa ini Harim Minum 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 Boleh Terima kasih Bapak Minum Gratis Pembayarannya Nanti ya Barcode Barcode Nanti ada Barcode Nanti ya Pak Pasco Nanya otok Perai Minum Perai Blok Perasco Cocok Undang Pak Awak yang terimokasi Jauh Pak Dari rumah Pak Kemari Beranjam Jadi Pak Tindak Tidak 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 Apa Arif Bawa-bawa Fakta-fakta Biasanya Info 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 Semutar Pak Basko Yang pertama Pak Basko Ini lulusan SD Eh Bahkan Belum SD Belum lulus SD Itu Pak Benar Pak Benar Tadi Sudah dibahas Sudah dibahas Pak Udah cerita Pak Udah cerita Pak Basko Orang tadi Cuma Lempar Satu pertanyaan Dijawab 30 menit Loh Coba Ini Pasti Pak Basko Kaken Pak Basko Ini punya Kebiasaan Minum Kopi Hitam Pak Eskrim Iya Pak Suka Kopi Hitam Pak Eskrim Kayak Kadang Pak Durian Kalau Pak Durian Tahu Pak Kalau pakai eskrim Gimana Rasa Coba Enak Hanya dua Enak 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 Hanya dua Berarti Betul Enak 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 Coba Kemarin Dapat ilmu Balik 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 Kemarin Masuk Pak Durian Pak Durian Kopi Enak Enak Berarti Fakta Betul Pak Benar Boleh coba Boleh coba Fakta berikutnya Pak Basko Ini pernah jadi Kernet Tukang Jahit Terus Jual Petai Sudah Dibahas Semua Tadi Terlalu cepat Saya Membahas Ini orang Padang Semua Ini orang Padang Semua Yang baru Yang baru Yang baru Yang baru Yang baru Yang Jawa Turun Kamu Ini Berita Agak Terlambat Ini Ini Anggul Ini Berita Ini Pak Basko Punya Kebiasaan Kalau Keluar Negeri Ngambil Kartu Nama Hotel Pras Iya Pak Untuk Apa Pak Awak Kehilang Jadi Kacau Unik Kacau Bahasa Inggris Kan Sekenek Bana Yang Tahu Itu Haumat Haumat Sekenek Sekenek Berapa Jadi Pada Hilang Sampai Di Hotel Ambil Kacau Nama Ampe Unit Duo Taruh Di Tas Cik Kantong Cik Awak Cik Kan Awak Bawa Puta Puta Itu Kan Jadi Unik Cik Gini Bang Kita Kok Selal Keluar Negeri Iya Kenapa Aku Kek Khawatir Sekali Nggak Khawatir Bahasa Inggris Kan Sekenek Iya Bahasa Inggris Kita Sepeng Kalau Kau Ini Bila Kelita Ma Bahasa Inggris Sekenek Nggak ada Masalah Yang penting Kerdikatnya No Limit Wah Sini Pak Bersaya Pak Kerdikat No Limit Taraga Di Amerika Lagi Bawa Motor Oh Aku Nggak Mau Jauh Pakai Motor Roda 2 Jadi Gimana Cari Roda 3 Tiga 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 Dealer Lagi Itu How much Wah Sekian Katanya Kerdik Duit 600 Juta Kita Oke Oke Deal Saya Bila Tepat Itu Pakai Nek Tepat Deal Kan Langsung Kasih Kerdik Kan Bingung Dia Kan Dicek Terus Langsung Bawa Itu Kalau Beli Motor Di Amerika Langsung Kasih Nomor Sekar Jalan Bisa Langsung Pakai Tengah Sekolah Amerika Pakai Anak Pak Selama Sekolah Ini Kan Tidak Ada Mobil Pak Kalau Dapat Pak Belilah Mobil Satu Biar Perjalanan Kita Hampir 15 Hari 20 Hari Kita Pergi Dilar Mobil Dimuntalah Mobil Sport Sama Dia Amerika Beli Itu Pak Dari Dari Mana Pak Sumber Duit Pak Tidak Tidak Bapak Berusaha Menjalankan Proses Sangat Luar Biasa Panjang Dari 0 0 Sampai Atas Sampai Bapak Kontraktor Caltech Segala Macam Tapi Bapak Tidak Pernah Berbisnis Dengan Pemerintah Bapak 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 Kontraktor Pemerintah Kontrak Jalan Tidak Pernah Apalah Tidak Bapak Perdagangan Murni Tidak Pandai Pak Gia Orang Peti Bapak Perdagangan Ada Percetakan Ada Punya Koran Ada Punya Media Haluan Haluan Punya Bapak Banyak Di kantor Ada Bapak Media Saya sering masuk Haluan Haluan Juga Membuat Gim Gim Ini Oke Jadi Usaha Ada Kontraktor Kaltek Kerja Banyak 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 Perdagangan Tapi Apak Mangecek Waktu Apak Bawas Kalau Ada Peti Belilah Tanah Kalau Ada Duit Belilah Tanah Gitu Selalu Ada Duit Beli Tanah Alhamdulillah Hasil Tanah Beli Banyak Satu Tanah Apak Jual Apak Bisa Melunasi Seluruh Utang 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 Bapak Bidbang Tidak 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 Apakah Orang Kan Banyak Orang Kaya Di Sosial Media Itu Beneran Kaya Atau Ada Orang Di Belakang Apa 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 Tidak Tidak Anda Jangan Menggiring Giring Anda Tidak Tidak Dari Pak Kalau Tidak Pasco Sudah Punya Uang Banyak Baru Nga Hanya Untuk Hobi Hanya Hanya Untuk Hanya Kumpul Cucu Cucu Bikin Youtube Pak Bikin Aku Mau Aja Nah Sekarang Dia Atur Papa Kita Mau Ketemu Sama Pras Ayo Aja Karena Memang Aku Siang Sudah Ada Kerjaan Pagi Kan Golof Olahraga Habis Siang Memang Semua Perusahaan Sudah Di Pegang Anak Anak Jadi Saya Pengen Banyak Sahabat Pengen Banyak Apa Namanya Pengen Banyak Pertemuan Tidak Ada Masalah Jadi Tidak Terlalu Kaku Dan Saya Harus Begini Tidak Terlalu Elit Tidak Juga Bapak Semang Golof Itu Olahraga Atau Transaksi Pak Sekarang Bapak Olahraga Beneran Jalan Transaksi Pernah Jalan Kaki Jalan Kaki Jalan Kaki Dan Transaksi Hampir Tidak Ada Kan Usaha Anak Anak Bapak Bapak Kan Orang Pensi Menikmati Hidup Ya Bener Bener Sudah Menikmati Hidup Kadang Ada juga Orang Pensi Tapi Masih Mikirin Ada Dari Mana Duit Kita Ya Biarin Aja Lagi Pak Kenapa Bapak Mau ketemu Sama Pres Teguh Ini Pak Siap Pala Saya Teguh Anak Muda Yang Kreatif Yang Luar Biasa Ketika Si Pajar Ngomong Teguh Ayo Oke Kapan Ketemu Sama Juga Kaya Rapi Mau Kerumah Hatta Juga Dulu Belum Teman-teman itu Kan Sering Sering Gerumah Dan Bapak Bapak Nggak pandang umur Siapapun Yang penting Kita Gimpin Dan Berbahagia Dan Berjiwa Muda Dan Berjiwa Muda Kita Pasti Tua Umur Pasti Bertambah Kita Pasti Tua Yang penting Kita Berjiwa Muda Emang Enggak Pengen Jadi Kepala Daerah Pak Oh Nggak Politik Pak Kenapa Pak Pernah Orang Kampuan Datang Orang Orang Paryaman Datang Ya Pak Bas Nggak Ada lagi Yang mimpin Semata Barat Pak Mimpin Paryaman Kita Lihat Pak Bas Yang Pat Ketua Orang Minang 23 Tahun Ketua Minang Sampai Gini Sorban Jadi Pak Ketua Orang Tuh Pak Ketua Sakit Ketua 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 Tentu Izazah Paras Loh Tentu Menyeron Loh Ketua 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 Harci Ketua 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 Nah orang turun, aku angkatkan tasnya, aku taruh ke depan rumahnya Jadi kalau dia empat trip, di belakang, di terminal Awak tunggu mobil sibat saja lah katanya Karena saat itu kan angkatkan motor Sampai milih orang Jadi ketika kita minta berhenti itu, yang pilih mobil itu Pendapatannya itu banyak, sama kita itu kurang gitu loh Jadi apa yang kita kerjakan itu, dan kita yakini Dan kita nikmati Nah ketika bapak kerja, kerja bapak menjahit gitu loh Biarpun bapak tidak ada modal, tidak ada segala macam Tapi pak yakin akan sukses Nah jangan kita ragu Kalau kita ragu, orang lain pasti ragu Jadi produk kita, kita yang meyakinkan dulu Nah Pras, satu contoh Dia membawa satu yang unik Setiap wawancara dia naik oplet dan berkeliling Orang lain tidak terpikir Aduh kita bikin yang unik gitu loh Kalau yang biasa-biasa standar itu Kalau di Alphard ngomong Wah saya juga punya ya pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bikin podcast di Alhamdulillah Ini salah satu yang saya katakan, berani mencoba Ia Tidak ragu, kalau kita tidak berani mencoba Dia terragu lah Dia kan naik oplet, lepas kau itu tuh Dia kaya-kaya, tidak akan ada pak Betul Kalau Pras tidak berani mencoba dengan bisnis opletnya Bisnis opletnya Bisnis oplet dong ini bro Betul itu Betul itu Dan orang juga beda gitu Jadi kita tuh harus berani tampil beda Betul Nah ini nih, terakhir nih pak Sudah sampai kita di tujuan nih pak Wah sampai di tujuan ya Terakhir kasih dong Petata-petiti buat pengusaha-pengusaha baru nih pak yang pengen kaya pak masko Silahkan Kalau saya, saya katakan kepada adik-adik saya, pemula-pemula Anda harus membuat sesuatu yang luar biasa yang orang lain tidak membuatnya Dan berani mencobanya dan berani melakukan itu Ya Satu contoh, aku pernah melakukan Sekarang Pras juga pernah melakukan Iya Dia orang punya gedung Eh undang orang wancara bla 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 Itu udah standar Iya Tapi orang datang Aku contoh datang Aku dibawa naik oplet Di opletnya ada tersedia seperti ini Iya Dan orang tuh unik gitu loh Iya Ini sesuatu terobos sangat-sangat luar biasa Kalau kita berani melakukan sesuatu yang menurut kita hebat Menurut kita yakin dengan terlalu banyak bertanya kepada orang lain Jalan dulu aja Orang lain itu juga dia gak ngerti apa-apa Uwe Yakinkan diri kita Ketika kita yakin Jalan Luar biasa kak Dari Pak Basco teman-teman Tolong dicatat direkam dan didengarkan terus setiap hari Yakin kalau ketika kita sudah memulai Kita udah sukses 50% Sudah sukses 50% Tapi ketika kita ragu tidak memulai Kita orang gagal pada hari itu Hari itu gagal langsung Langsung kuno lagi Satu contoh Pras bilang Wah gak jadilah Saya beli oplet gak jadilah mau oplet Dia ragu-ragu Setempat Kamar Objek keuntungan cara itu udah standar Banyak orang Lebih mewah Benar Benar Dan mangkada adalah Pras Tak ketemu kita Iya betul Luar biasa hari ini teman-teman Ini sesuatu yang luar biasa Selalu orang padang itu berani melakukan sesuatu Iya Orang padang mas Ada orang mana Aku Pras adalah satu contoh Yang mesti ditiru Bahwa kita harus berani Berani Dan yang satu lagi saya katakan Miskin itu bukan untuk dinikmati Miskin itu dilawan Miskin itu dilawan Dan kita keluar dari kemiskinan Luar biasa Jangan gak nyalahkan orang lain Betul Karena kita miskin Jangan suka sombangan karena kita miskin Jangan aku gak pernah itu Oke teman-teman Sudah mendengar panjang hari ini Kita bersama Pak Basco Sampai bertemu lagi Pak Basco Terima kasih sudah main ke sini Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kejar Kejar Setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Telahmu Mendapatkan Tuahnya Terima hepatatanger Sensin Tengah Tengah Parasang ��un Terima Top Terima Terima Em Med Dan Ken Terima